Intro Launcher GTKP, siap, 8-6 Film Serikandi melakukan kegiatan operasi polisian berkaitan dengan banyaknya laporan polisi yang masuk ke Proresta Depok tentang pasal 284 KUAP, yaitu persidahan. Intro Setelah itu kita menuju ke TKP pertama, kita mendatangi penjaga, kemudian penjaganya mengantarkan kita ke tamat-tamat tersebut. Dimana, Pak? Selamat malam, Bapak. Kami dari kepolisian Proresta Depok, malah operasi. Maaf ya, mengganggu ya, Bapak ya. Ibunya ada? Oh, yaudah. Oke, makasih. Tim Serikandi dibagi beberapa tim, karena kita akan fokuskan semuanya tersentuh. Selamat malam, Bapak. Kita melaksanakan operasi. Lagi sedirian, Pak, di sini, Pak. Sendirian. Apain, Pak? Sedirian, liburan aja. Ya, yaudah. Makasih ya, Pak, ya. Maaf mengganggu ya, Pak, ya. Permisi. Kita mengetok pintu, kita sampaikan apa tujuan kita ke sini. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bapak. Kita dari kepolisian, kita melaksanakan operasi saja. Ya, Pak. 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 Ya, berkeluarga. Ini, Pak, apa sendiri? Sendiri? Oh, sendiri, ya. Di sini, operasi kepolisian ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Yang pasang-pasangan, cewek-cewek, cowok-cowok. Pasang-pasangan itu bisa cowok-cowok, cewek-cewek. Tapi orangnya lagi nggak ada. Nah, kita kan juga perlu mencurigai itu yang cowok-cowok kan ya. Masih ya sekarang, zaman sekarang ini kayak gitu kan. Nah, ini masnya kan dari pengelola ya. Masnya masuk ke sini. Eh, mas pengelola. Iya, pengelolanya kan. Ini kalau misal pengelola kayak gini lebih baik nih, Ceng. Ini berkeluarga atau dia suami istri atau bukan. Berarti masnya kan membiarkan adanya perjinahan. Itu, oke, terima kasih. Dan di TKP pertama kita tidak menemukan pasangan bukan suami istri. Setelah itu kita menuju ke TKP kedua. Kita masih dalam wilayah hukum konsek Cemangis. Untuk yang TKP dua ini, memang kawasannya itu agak sedikit sulit untuk didatangin. Kita harus melewati turunan. Dan memang gelap suasananya. Tapi ternyata memang ada penginapan di tempat tersebut. Kalau yang datangnya jendelanya itu sedang mengingat. Enggak boleh dibuka sih boleh. 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 Bapak bisa minta identitas. Kita menemukan laki-laki dan perempuan berada dalam satu kamar. Ini suami istri. Suami istri. Enggak sih operasi aja. Iya. Akan jauh. Emang dari mana? Jauh. Boleh lihat KTP-nya? Coba lihat KTP-nya, Pak. Coba lihat apa? Coba lihat apa? Bapak yang buka. Bapak yang buka. Sini aja, Pak. Buku nikahnya dibawa. Enggak. Ini belum kawin. Belum kawin. Contohnya, Pak. Bidah. Beda. Tidur. Jujur aja. Jujur. Bukan. Terus ngapain disini? Terus ngapain di sini? Bukan soami istri. Tidur doang. Jadi, Ibu udah menikah belum? Nah, udah. Udah. Sama siapa? Udah tapi bukan dengan Bapak itu, Pak. Jadi suaminya ya Bapak itu bukan, ya kalau ini apa, ini beda, ya nanti Ibu kita bawa ke kantor polisi ya Di mana? Di mana? Udah cerai apa belum? Ini belum Setelah itu saya menanyakan lebih dalam kepada perempuan ya, tetap awalnya bilang istrinya, tapi setelah kita perlihatkan KTP-nya, dia memang bukan suami istri Udah punya anak belum? Anaknya berapa? Terus? Sama itu hubungannya apa? Pacaran Ini sekarang kalau suami istri, bukan suami istri, satu tempat tinggal, satu hotel boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh kan? Kalau misalnya kita close-nya ke suaminya, berani? Zina loh Ibu Kenapa nggak berani? Katanya udah cerai Kan udah cerai nggak apa-apa dong Enggak, kenapa nggak berani? Kalau mau pulang aja Loh nggak bisa pulang Loh nggak bisa pulang? Nah iya Kita cross-check dulu, kita tanya sama suaminya apakah benar ibu udah bercerai sama suaminya Dan apakah udah ada putusan dari pengadilan bahwa ibu memang sudah bercerai dengan suami ibu Kalau misalnya sampai kita tahu ibu belum cerai, ibu akan terima akibatnya seperti apa Si ibu tersebut selalu bertanya ini ada apa, ini ada apa, ini ada apa, ini ada apa Kemudian kita menyampaikan kedatangan kita kemari, tentunya adalah untuk mencegah terjadinya tindakan bersihkan Iya, iya, jujur lah Sebenarnya sih, mas suaminya ini belum resmi cerai Ya, tapi belum resmi cerai kan? Terus? Tapi tadi belum terpakai juga Terus ngapain sih, tadi buka-buka baju ngapain ya? Tidur emang harus buka baju? Loh, tidur emang harus buka baju? Itu? Berarti di sini ibu tahu nggak, ibu salah panggil ibu ngelakuin ini padanya masih ada ibu Tidur emang, ibu salah panggil ibu Misalnya ada apa sih? Lah kan, ya anggota saya kan tadi udah bilang Ini semua ya, saya baru ke kamu Kan ibu saya nggak tahu, ini ada apa Ini namanya pejakit masyarakat ibu Iya, bener, ibu Kalau sesuatu yang salah pasti ada polisi Nah, kita ada, gitu Lewat mana ya, ibu? Ya Kemudian anggota juga menggeledah bapak tersebut Ternyata yang bersangkutan membawa beberapa barang Yang tentunya kita curigai Temen anak-anak, tadi jumpa di mana? Jalan Masa baru jumpa di jalan langsung ke kamarnya? Nah, ini jumpa apa? Kan kenal udah lama kenalnya Nah, kenapa tadi bilang berjumpa? Niatnya untuk apa kesini? Ibu itu sudah menikah, toh? Ya, tapi kita nggak tidur doang, kita nggak usahin Ya, tadi kau telanjang Kalau bilang nggak ngapa-ngapain ini untuk apa? Iya, ini untuk apa kalau ngapa-ngapain? Udah ada maksud? Itu kan kemarin Kemarin lho, kayak persiapan Saya sumpah demi Allah, saya nggak niat malamnya Aka nggak susah benar-benar itu Biasanya pengurusnya Ini anak-anak saya Mana saya ikut aja gitu Berkendara Mbak di sini Dia lihat di sini Ya, dia lihat di sini Di sini ya Ini apa dibayar sama dia? Nggak, buang-buangnya Ini uang-uang saya Saya kan jual ini, mbak. Kalau jualnya kenapa cuma satu? Kemudian bapak tersebut mengelak bahwa barang-barang itu adalah jualannya. Tapi tentunya kita tidak bisa percaya begitu saja. Dia kan buat persiapan. Ini buat kuat juga. Ini amin juga. Ini bukan apa? Ini maksudnya yang... Isunya bukan bersama dia. Ini bersiapan yang... Mas, kamu bersama dia mau apa ya? Kan teman doang. Teman, teman kencan. Tahu gak itu istri orang? Tidak tahu. Kadang-kadang jumpa sebentar. Yang ngajak siapa? Ya, kita berdua saja. Tadi katanya masnya banyak yang ngajakin. Yaudah, ntar. Ngomongin di sana saja ya, mas. Di kantor saja ya. Di sana kita mendapati pasangan bukan suami istri. Satu kamar. Tentunya kita mengharapkan bahwa tidak lagi penyakit masyarakat. Untuk itu kita terus melakukan operasi polisian. Dan ini kan mengarahnya kepada Zina. Karena yang perempuan sudah bersuami. Dan yang lelaki memang masih bujang. Jadi buah semuanya suami? Iya. Belum perlu seserahnya? Iya sih. Emang udah-udah pisah. Emang lagi ada masalah. Anaknya berapa? Satu. Omornya? Udah sembilan tahun. Terus apa ya? Maksudnya, ya apa pun ekonomi lah. Memuji sama suami ada masalah gitu. Terus kita akan berus teman, berjualan hal. Berarti nanti kalau saya dipecat ya, kerja dipecat. Terus gimana anak saya? Terus gimana keluarga saya? Terus ada penjara atau ini. Ibu kan tahu itu kekuatan salah. Mesti kan ada pemikir anak ibu coba. Iya sih. Sebenarnya anak saya yang mana sebenarnya sebenarnya tahun itu udah bisa bikin. Kalau tahu kayak gini. Iya omor, jangan. Coba, terima kasih ya. Iya. Kemudian kita minta ikat tangan lebih lanjut. Setelah itu kita membawa bapak dan ibu beserta barang bukti yang ada ke kantor polusi.